Halo Halo teman-teman superuser pada video kali ini kita akan membahas tentang xcloud hosting sebuah software kontrol panel berbasis cloud yang dirancang khusus untuk WordPress hosting xcloud hosting ini alamat websitenya di xcloud.host kalau yang pernah menggunakan atau mengetahui software sejenis itu seperti rang cloud mirip seperti itu kita cek dulu untuk fiturnya Oke ini ini bisa langsung terintegrasi dengan cloud provider ini bisa pakai DigitalOcean folder Google Cloud dan Hasner tapi kalau kita pakai server atau VPS lain bisa yang pakai OS Ubuntu ini ada layanan email integrasinya ke MileGun, SandGrid dan ElasticMile bisa connect ke CallFlare juga Oke untuk objek storage bisa pakai AWS, DigitalOceanSpace dan protokol S3 lainnya Oke ini mudah dalam deploy xcloudnya one-click server creation bisa cloning site kemudian mudah dalam manajemen servernya ini fitur-fitur yang tersedia sementara untuk harganya nah ini harga kita pakai manage on server server jadi kita beli servernya tersendiri Oke kemudian kita install xcloudnya kalau xcloud manage server nanti xcloud yang connect ke layanan ke layanan cloud jadi kita tidak beli secara manual dulu ini langsung dari sini dari Excel disini kita mau pakai yang manage on server Oke karena kita mau pakai misalnya server yang tidak server yang tidak terintegrasi tadi kita hanya sudah siapkan VPS yang pakai Ubuntu untuk free plan bisa untuk kita coba mendukung satu server Oke dan 10 website Oke tidak ada masukkan kartu kredit atau metode pembayaran atau metode pembayaran jadi ini kita mau coba-coba pakai ini sudah cukup kalau punya banyak server ini kita pakai yang ini starter tapi lihat baik-baik ini 5 dollar per server per bulan Oke jadi nambah server baru misalnya ada dua server berarti kita bayar jadinya 10 dollar per bulan cuma di sini nanti unlimited site banyak website yang bisa kita tambahkan cuma dari sini di dari keterangannya sepertinya fiturnya full ya tidak ada yang dibatasi hanya jumlah server dan jumlah site saja baik langsung saja kita siapkan dulu servernya kita siapkan dulu servernya disini saya pakai filter kita deploy server dulu Oke sini kita pakai yang share CPU saja untuk percobaan lokasinya Asia di Singapura kemudian OS nya pakai Ubuntu Oke kita coba pakai Ubuntu 2404 kemudian choose plan nya kita pakai yang high frequency supaya bisa lebih cepat ini storage-nya pakai NVMe kita pakai saja yang satu CPU 1 GB RAM kemudian ini kita matikan auto backup nya oke lalu kita masukkan server hostname oke oke deploy oke kalau kalian sudah punya fps sebelumnya ini langkah ini kita bisa skip bisa langsung ke tahapan instalasi xcloud nya oke ini tunggu dulu sampai servernya berjalan baik sekarang kita coba akses servernya dulu apakah sudah jalan ini IP nya kemudian password nya kemudian password nya kemudian password nya oke sekarang kita ke xcloud login kemudian disini kita add new nah ini pilihannya nah ini pilihannya nah ini pilihannya apakah kita pakai filter digital lotion hasner google cloud atau server yang lain yang pakai Ubuntu yang belum terinstall sama sekali aplikasi servernya jadi harus yang masih fresh kita pilih yang ini oke oke kemudian kita nah beri nama server name nya bisa lihat tadi oke itu label nya lalu IP address nya tadi oke ini port ssh nya masih default SSH username nya pakai user apa kemudian kita mau pakai webserver apa oke ini pilihannya ada dua pakai nginx atau open lightspeed oke ini kalau mau pakai SSH authentication nya bisa pakai public key atau bisa pakai password pakai password tadi kemudian oke i have create a new server on my provider lalu next oke ini salah copy oke next oh ternyata tidak mendukung ubuntu 24 04 harus pakai paling tidak pakai 2204 jadi ini kita ganti dulu OS nya ganti dulu ke ubuntu 2204 oke oke OS nya sudah kita diganti ini pakai ubuntu 2204 kita connect ulang yang lain masih tetap sama ini kita tadi autentikasi nya bisa pakai public key atau password ini kita kalau mau pakai public key bisa langsung kita copy paste oke jadi ini akan membuat memasukkan public key ke server kemudian kita next mulai memverifikasi coba kita ulang dari awal server add new server next cloud IP server next oke copy oke nah ini sudah mulai jadi tadi kita hanya paste untuk key saja selanjutnya tidak lagi perintah untuk instalasi semuanya langsung dari sini ini kita bisa pantau proses instalasi nya oke sekarang tadi membuat swipe file dulu kemudian update upgrade sistem dan kemudian akan dilanjutkan konfigurasi install lampstack sampai selesai baik kita tunggu proses instalasi nya sampai selesai ini membutuhkan waktu 10 sampai 15 menit oke deploy xcloud nya sudah selesai kalau sudah selesai itu akan langsung redirect kesini kalau kita back ini akan ditampilkan disini semua server yang ada oke bisa disini tampil label nya apa nomor apa ip address web server yang dipakai storage yang tersedia dan RAM oke nah ini ada bisa dibilang shortcut misalnya kita hanya mau restart server nginx skl atau delete server bisa langsung dari sini ini juga ada langsung tombol add site kalau kita langsung mau create site oke oke nah kita kita buat site baru install new wordpress site ini install bisa clone dari git ini migrate ini statusnya masih beta atau kita upload manual upload wordpress yang terkompres dalam format zip kita mau migrate full server oke kita install new wordpress site title oke ini statusnya statusnya go live nama domain amin oke kemudian ini ini kalau mau integrate langsung ke cloudflare kita harus konfigurasi dulu integrasinya kalau mau diaktifkan multi-site bisa langsung diaktifkan nah ini dna setup informasinya karena tadi tidak integrate jadi kita bikin dulu recordnya disini pakai cloudflare nah ini saya nonaktifkan proxy nya dan untuk coba cnm untuk www oke oke coba coba kita ubah kalau dia pakai www disini oke oke tapi ini opsional ya additional domain kita coba kita coba dulu setupnya seperti ini verify my DNS oke aktifkan SSL nah ini kita mau pakai free SSL yang dimanage oleh xcloud atau kalau beli SSL tersendiri nah kita tinggal paste certificate dan private key dari SSL nya nah ini fitur fitur yang mau dia bisa dia langsung diaktifkan pullback case sama redis jadi ini ada terinstall juga untuk case pakai redis nya ini mau pakai email aktifkan email provider nya atau tidak ini nonaktifkan saja nah ini untuk plugin dan dams default kita bisa pakai yang ini Elementor Website atau Gutenberg atau eCommerce nah ini pakai Gutenberg saja kemudian coba kita cek advanced website nya my advanced setting nah ini akun admin nya bisa langsung diubah password nya oke kemudian apa lagi nih versi wordpress versi PHP nya coba kita pakai yang 82 kemudian site user nya nah ini ada deploy script jadi kita bisa pasang perintah ini pakai WP CLI WP plugin install akan menginstall WooCommerce ini contohnya jadi bisa kita tambahkan jadi setelah install WordPress plugin default yang mungkin yang sering kita gunakan itu bisa kita masukkan database management ini akan membuat database di server atau kalau sudah ada database sebelumnya bisa kita tambahkan misalnya database nya berada di server lain misalnya remote itu bisa kita masukkan disini nah disini kita pakai create database in server next oke sudah mulai oke DNS oke nah kemungkinan tadi hanya yang terinstall apa yang terinstall itu PHP 8.1 default nya karena karena belum ada 8.2 di install dulu kita tunggu sampai selesai prosesnya oke deploy WordPress nya sudah selesai oke ini di halaman sitenya oke kita langsung coba akses oke sudah selesai terinstall ini sudah aktif SSL nya https coba kita akses hello world ini juga konfigurasi permalinks nya url rewrite nya juga sudah diubah jadi tidak pakai tahun di sini atau tanggal coba kita lihat fitur yang lain untuk fokus ke WordPress nya wp-config nah ini langsung membaca file wp-config.php nya oke oke kemudian update oke ini bisa kita langsung update dari sini tanpa harus login ke WordPress nya ini versi yang terpasang 65.3 kemudian ini plug-in plug-in yang terpasang versi nya dan ini bisa kita aktif dan non aktifkan tema yang terinstall kemudian ini ada fitur backup nya oke 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 ini harus masukkan apa tadi metode pembayaran coba kita call back untuk kalau kita akses tadi backup itu seperti fiturnya harus berbayar akses data ini akses datanya untuk bisa pakai SFTP ini akses database nya ini harus kita enable dulu untuk manajemen database nya jadi di sini pakai addminer bukan pakai php admin kemudian file manager file manager nya pakai tiny file manager tools yang lain fitur engine x oke engine x customization oke ini tidak ada custom engine x ini tidak ada ini kita harus tambah sendiri mau nambah konfigurasi apa dan authentication misalnya mengakses directory wp admin itu harus ada password terlebih dahulu sebelum masuk ke autentikasi wordpress nya settings oke ini konfigurasi site nya versi penganturan php nya wp chron debug nah ini sering dibutuhkan juga kalau ada error kadang bukanya di edit nya di file wpconfig.php disini bisa langsung diaktifkan non aktifkan nah ini kita bisa disable juga site nya oke jadi seperti itu gambaran singkat tentang xcloud host software bisa kita bilang software control panel untuk mempermudah kita manage wordpress jadi vps atau lebih spesifik ke ubuntu server menjadi sebuah wordpress hosting cukup dikelola langsung dari sini tadi instalasinya sangat mudah kita tinggal jalankan kalau sudah bisa teremot itu nanti xcloud yang akan deploy secara otomatis yang versi free ini sudah bisa kita kelola 1 server dengan jumlah website 10 website oke itu sudah cukup untuk mengelola usaha-usaha kecil sampai 10 jumlah websitenya sampai 10 kalau butuh tadi tambahannya harus yang versi starter 5 dollar per server oke baik seperti itu video kita kali ini sampai ketemu di video-video selanjutnya selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba